Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Aleksan Lohi dan kali ini saya dapat paket dari Literatur Perkantas Nasional Sahabat Anda Bertumbuh Teman-teman, kali ini saya mau unboxing paket ini dan paket ini sebenarnya adalah pesanan buku-buku yang bisa menolong kita bertumbuh beberapa buku yang saya pikir, ah saya mau pesan lagi ah supaya bisa menolong teman-teman dan saya bertumbuh kita mau lihat apa isinya, yuk kita buka sebentar nah, wow jadi teman-teman bisa follow Instagram dari Literatur Perkantas Nasional dan ini ada beberapa buku, saya keluarin dulu ya nah, kita akan coba lihat sama-sama beberapa buku yang bisa menjadi sahabat kita untuk wah ada buku kecil lagi sahabat kita untuk bertumbuh sesuai dengan moto dari Literatur Perkantas Nasional teman-teman juga bisa follow IG-nya di di at Literatur Perkantas Nasional nah, ini buku-buku yang wow oke, saya mulai nih, ceritain dulu nih ya ini ada buku kisah rasul, seri kisah rasul, kisah para rasul untuk semua orang nah, ini ada dua seri kisah para rasul bagian pertama dan ini kisah rasul bagian kedua di bagian yang pertama, ini seperti renungan sebenarnya ya teman-teman bisa pakai ini menjadi bahan renungan setiap hari atau mungkin bahan saat teduh setiap hari silahkan teman-teman bisa melihat dalam yang pertama ini, kisah rasul yang pertama kita bisa lihat pasal yang pertama sampai pasal yang kedua belas nanti lanjutannya, kisah rasul kedua untuk semua orang dari pasal 13 sampai pasal yang ke-28 ditulis oleh Tom Wright wah, ini masih ditutup sih ya tapi ya, ini bagus sekali ini bisa menolong kita di dalam memahami kitab kisah para rasul teman-teman, kalau harga saya nggak tahu ya teman-teman, coba cek ke at Literatur Perkantas Nasional saya merekomendasikan buku-buku ini adalah buku-buku yang baik untuk menolong teman-teman bertumbuh bersama nah, ada lagi nih yang lain adalah buku dari seorang sahabat saya namanya Samuel Tumanggor nah, bukunya judulnya Tuhan Gunung atau Tuhan Alam Semesta nah, ini juga buku yang menolong kita bisa melihat wawasan Nasrani tentang daulat Allah atas semesta yuk, teman-teman yang ingin dapat bacaan yang berkualitas juga bisa, boleh cek ya boleh pesen melalui Literatur Perkantas Nasional di app Literatur Perkantas Nasional Tuhan Gunung atau Tuhan Alam Semesta ya, nah, ini bisa menolong teman-teman untuk memahami dan makin mengenal Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan juga di dalam kehidupan kita oke, saya lanjutkan masih ada beberapa buku di sini nah, ini dia eksposisi Masmur 73 Ketika Iman Diadili nah, ini buku yang ditulis oleh Martin Lloyd-Jones dan salah satu eksposisi yang sangat luar biasa yang bisa menolong kita memahami bagaimana ketika kita sebagai orang benar hidup di tengah dunia yang seringkala nggak mudah kenapa nggak mudah? karena realita di sekitar kita mungkin kita melihat ada orang yang nggak takut Tuhan kok hidupnya lebih baik sih? kok mereka lebih nyaman sih? nah, kita bisa sama-sama belajar dari buku ini melihat pergumulan Pemasmur Masmur 73 Ketika Iman Diadili oke, teman-teman yang mau dapat bacaan yang berkualitas silahkan boleh pesan ke Literatur Perkantas Nasional wow, udah kayak orang jualan nih ya tapi sorry, saya nggak tahu harganya teman-teman nanti bisa cek sendiri tapi ini buku-buku yang baik untuk menolong pertumbuhan kita selanjutnya nah, ini adalah buku yang berisi pemahaman Alkitab ini sebenarnya buku PA dengan judul Mengapa Harus Takut ditulis oleh Bapak David David Ivaska jadi Bapak David Ivaska membuat bahan penuntun pemahaman Alkitab pribadi yang ringkas tapi padat untuk menyemangati dan menguatkan Anda setiap hari dalam hidup banyak hal yang mungkin kita takuti tapi mari sama-sama belajar dari firman Tuhan menemukan kekuatan di dalam Tuhan menemukan keberanian untuk hidup benar di tengah-tengah pergumulan dunia ini jadi silahkan ya buat teman-teman yang mau belajar pribadi, ber PA, bersama juga bisa ya pakai bahan ini dari Bapak David Ivaska judulnya Mengapa Harus Takut nah, bukan hanya itu kita pun juga punya indera rohani yang harusnya menikmati kebaikan Tuhan nah, judul buku ini unik ya Menikmati Kebaikan Tuhan ditulis oleh Tim Dearborn dan dia menyatakan di bagian awal bukunya ini adalah bimbingan unik tentang mengenal dan mengasihi Allah lewat pendengaran sentuhan kecapan penglihatan dan penciuman jadi ini adalah membangkitkan indera rohani kita teman-teman mari menikmati Tuhan dengan seluruh panca indera kita dan buku ini menolong kita memahami hal itu silahkan juga boleh dipesan balik lagi nanti coba akses ke Instagram at literatur perkantas nasional soal harga tanya di sana aja ya tapi ini buku yang baik juga untuk menolong pertumbuhan kita dan ini hmm buat teman-teman yang lagi dalam relasi lihat judul bukunya Pure Pleasure apa sih inti buku ini? kebahagiaan cinta dalam relasi yang dipulihkan jadi ini untuk pasangan wah yang udah berpasangan atau mungkin merencanakan pernikahan mari terus anda bisa menikmati bacaan yang berkualitas saya bacain ya salah satunya ada rekomendasi di belakangnya menyatakan begini banyak orang tahu Alkitab mengajarkan bahwa seks di luar pernikahan itu salah tetapi mereka tidak selalu tahu seks yang salah di dalam pernikahan buku ini menulis masalah tersebut dengan cara yang enak dibaca berhati-hati dan terbukti sangat menolong bagi pasangan-pasangan yang pernikahannya kurang mencerminkan apa yang Allah kehendaki dalam hal seksualitas jadi buku ini ditulis oleh dua pasang suami istri yang juga bisa menolong kita khususnya yang sudah menikah yang sudah berkeluarga untuk menikmati apa yang Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan yaitu hubungan seks dan ini bisa ya teman-teman juga dapatkan di toko buku atau di ad literatur perkantas nasional oke dan terakhir buku kecil buku saku nah lihat judulnya menjadi berkat di kampus ini adalah buku bagaimana dituliskan untuk pegangan praktis mahasiswa Kristen nah sebagai lulusan SMA yang mungkin sedang masuk dalam perguruan tinggi khususnya mahasiswa baru tentunya ya buku ini bisa menjadi salah satu bahan yang teman-teman akses teman-teman baca memperlengkapi teman-teman untuk boleh menjadi mahasiswa yang menjadi berkat di kampus dan ini juga tipis kok ya tipis ini buku saku nah ini kalau lihat isinya set gitu ya yang bisa menolong nah ini buat teman-teman mungkin pemimpin kelompok kecil yang baru memimpin adik-adiknya bisa juga beli buku ini boleh memberikan kepada adik-adiknya buku ini sebagai hadiah sebagai gift untuk mereka juga akhirnya bisa terus bertumbuh menjadi mahasiswa khususnya mahasiswa yang mengenal Tuhan di kampus jadi teman-teman sekali lagi buku-buku ini sesuai dengan moto dari Literatur Perkantas sahabat anda bertumbuh kiranya menolong teman-teman untuk terus bertumbuh terima kasih sekali lagi Literatur Perkantas yang hari ini telah memberikan paket buku ini kepada saya dan saya juga memperkenalkan kepada teman-teman supaya kita terus bisa bertumbuh bersama-sama jangan lupa silakan teman-teman boleh akses ke at Literatur Perkantas Nasional dan kiranya kita terus bertumbuh dengan bacaan-bacaan yang berkualitas bacaan-bacaan yang di dalamnya kita boleh menikmati hubungan dengan Allah hubungan dengan sesama dan juga jadi berkat di tengah-tengah dunia ini oke sampai jumpa teman-teman sampai jumpa